Di Gresik, menu yang satu ini dijadikan menu sarapan oleh para bangsawan zaman dulu. Masyarakat Gresik menyebutnya dengan Nasi Rumo. Sebenarnya sih nama ini diambil dari salah satu desa di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Fem, Nasi Rumo ini sudah ada sejak masa pemerintahan Sundangiri lho. Saat itu Gresik dijadikan pelabuhan atau persinggahan para wali. Nah, Nasi Rumo ini yang disajikan sebagai santapan mereka. Sebagai orang Gresik, menu ini disebut dengan istilah bubur rumo. Soalnya bentuk atau teksturnya mirip banget kayak bubur. Komponen bumbu dalam makanan ini lebih mirip seperti sate padang atau lotong manggul dari Madura, Fem. Tapi Nasi Rumo punya rasa kekasan tersendiri karena menggunakan terasi dalam pembuatannya. Fem, makanan khas yang satu ini kini keberadaannya semakin langka. Hanya sekitar 50% masyarakat desa Rumo yang masih membuat kuliner legendaris ini. Gak hanya untuk dijual, beberapa diantaranya membuat untuk dikonsumsi sendiri. Dulu Fem, hanya orang-orang penting atau bangsawan saja yang diberikan makanan ini. Seiring perkembangan zaman, Nasi Rumo menjadi sajian untuk siapapun. Bahkan dijual bebas tuh. Kalau tamu atau saudara yang datang, pemilik rumah di desa ini pasti menyumbuhkan Nasi Rumo untuk menyambut mereka. Bumbu Nasi Rumo mengeluarkan sari udang alias udang yang sudah diblender dan diambil sarinya. Nah, sari udang ini yang bisa memberikan rasa gurih alami pada Nasi Rumo. Jangan heran ya, udang sudah menjadi komoditas desa Rumo yang lokasinya dekat dengan pesisir pantai. Nasi Rumo menjadi resep turun-temurun, bahkan pembuatnya hanya masyarakat desa Rumo aja tuh. Katanya sih air dari desa Rumo yang digunakan untuk memasak membuat Nasi Rumo terasa berbeda daripada di luar desa Rumo. Kalau warnanya sudah berubah jadi oranye, tandanya sudah masak, Femmes. Oh iya, warna ini didapat dari cabai merah besar yang menjadi bahan utamanya. Rasa pedasnya tidak menyengat kok. Biasanya, Femmes, Nasi Rumo disajikan dengan alas daun pisang yang dipincuk atau biasa disebut dengan takir. Isinya terdiri dari nasi atau lontong dan sayur pucuk rebus. Sayur pucuk biasanya tumbuh di sekitar tambak atau tanaman manggur, Femmes. Ini nih yang gak boleh ketinggalan, ada tambahan serundeng kelapa di atasnya yang bisa membuat Nasi Rumo jadi makin istimewa. Sendoknya juga gak kalah tradisional tuh, daun pisang dibentuk hingga bentuknya cekungan. Di sini sendok sederhana ini disebut dengan Suru Femmes.